Rumah Sakit Prof. Igusti Ngurah-Gedengurah, gelar launching Pusat Layanan Gangguan Pendengaran bertajuk Impossible We Do Miracle We Try One Stop Solution for Hearing Problem. Pusat Layanan Gangguan Pendengaran Rumah Sakit Prof. Igusti Ngurah-Gedengurah merupakan realisasi kerjasama antara pihak Rumah Sakit Prof. Igusti Ngurah-Gedengurah dengan PT. Nobel Audiology Center bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang memiliki gangguan pendengaran. Acara launching Pusat Layanan Gangguan Pendengaran dikelar pada tanggal 22 Februari 2024 bertempat di Rumah Sakit Prof. Igusti Ngurah-Gedengurah. Acara dimulai pukul 10.00 sampai selesai. Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Prof. Igusti Ngurah-Gedengurah, Dr. Afan Priambodo Permana mengatakan Pusat Layanan Gangguan Pendengaran akan melayani dari hulu ke hilir yaitu melayani proses screening pada bayi baru lahir, screening gangguan pendengaran sampai operasi tengah alat bantu dengar dan terapi wicara untuk memastikan anak yang memiliki gangguan pendengaran dapat menjadi anak yang normal dan mampu menjalani hidup di tengah masyarakat. Kita launching Pusat Pendengaran di Rumah Sakit Ngurah tentunya di Weng Amerta yang akan melayani dari hulu ke hilir, jadi dari screening baik itu bayi baru lahir atau pusat screening gangguan pendengaran sampai di ujungnya adalah operasi tengahnya alat bantu dengar dan juga terapi wicara untuk memastikan anak-anak yang memiliki gangguan dengar itu bisa menjadi anak normal yang bergabungi masyarakat. Pusat Layanan Gangguan Pendengaran RSUP Prof. Igusti Ngurah-Gedengurah, Dr. Imadi Wirenade mengatakan di Pusat Layanan Gangguan Pendengaran ini memfasilitasi pemeriksaan terkini dengan melakukan pemasangan alat bantu dengar, MVT, dan terapi wicara. Jadi fasilitas kita yang pertama adalah pemeriksaan pendengaran terkini, ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan alat bantu dengar dan beating alat bantu dengar, ya. Kemudian setelah dipasang alat bantu dengar, kita akan lakukan MVT dan terapi wicara. Nah, di sini prosesnya yang paling lama untuk anak itu diajar supaya bisa mendengar, kemudian bisa bicara, ya. Jika dengan alat bantu dengar tidak terjadi perbaikan, maka kita pun akan melakukan tindakan operasi di mana akan memasang elektrode di rumah seput sehingga anak dapat mendengar seperti biasa dan bisa sekolah di sekolah yang normal, ya. Di Bali kita sudah ada kurang lebih hampir 200 kasus yang kita lakukan operasi implan toplea. Kebetulan guru kami, dokter Eka Putra Setiawan, memang sudah sering sekali mengerjakan operasi itu, ya. Jadi dari kita sudah siap untuk mengerjakan operasi di rumah sakit sahaja. Di rumah sakit murah. Owner PT Nobel Audiology Center, Lewis Brata mengapresiasi kegiatan ini karena dari dunia industri kesehatan berkesempatan untuk bersinergi dengan RSUP Prof. Igusti Ngurah-Gedengurah dan berharap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Ya, semoga dari kami yang bisa memberikan yang terbaik terutama di dalam hal pelayanan dan pemeriksaan pendengar yang kita saling bersinergi lah, ya. Karena seperti yang dari pihak manajemen direktur, kita itu tenaga profesional, kita dari dunia industri juga harus saling bersinergi supaya seperti tahun, tiga tahun, lima tahun ke depan, kita Indonesia bisa bebas dari pendengar, Ketulian, 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 Ketulian. Acara diisi dengan penampilan pembacaan puisi oleh Ayu Ilana dan kolaborasi dance oleh Sain dan Sofi yang memiliki gangguan pada pendengaran.